Asian Paragames 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di AINews. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa Indonesia banjir medali emas di Asian Paragames 2022 pada cabang olahraga para atletik. Capa yang tersebut salah satunya diraih Karisma Evi Tiarani lewat nomor lompat jauh, lari 200 meter, dan lari 100 meter. Para atlet putri Indonesia Karisma Evi Tiarani berhasil menyumbang medali emas ketiga dalam gelaran Asian Paragames 2022 setelah mencapai garis finis pertama dalam cabur para atlet nomor lari 200 meter. Meski sempat khawatir dengan kekuatan perwakilan Kamboja, dengan jarak yang tipis, Karisma mampu sukses keluar sebagai juara mengalahkan sejumlah pesaingnya. Hingga saat ini, Karisma Evi Tiarani telah menyumbang sebaik tiga medali dalam gelaran Asian Paragames lewat pertandingan nomor lompat jauh, lari 100 meter, dan lari 200 meter. Tadi kayak kemarin belum sempat lihat hasilnya juga, terus tadi kayaknya hasilnya agak tipis ya, maksudnya agak begitu jauh gitu kan. Agak khawatir juga karena kan tadi ada yang pakai kaki palsu. So agak trauma sih karena dulu pas di Tokyo lawannya juga kaki palsu, terus biasanya kalau jaraknya, kalau larinya jarak jauh mereka pasti unggul kan. Tadi khawatir sih sebelum ini, sebelum pertanding. Ya, karena kalau bagaimanapun kita harus siap, jadi ya, pokoknya harus mempersiapkan diri benar-benar sih. Selain karisma Evi, sumber atlet juga tercatat menyumbang lebih dari satu emas di beberapa nomor pertandingan. Seperti di prediksi sebelumnya, para atletik digadang-gadang menjadi tumpuan perolahan emas kontingen Indonesia. Terima kasih telah menonton! Pemirsaan dua atlet lari Indonesia mempersembahkan dua emas untuk tanah air di Ajang ASEAN Paragames 2022 di Surakarta, Jawa Tengah. Inilah ekspresi kemenangan atlet lari Indonesia, Harisma Evi, yang berhasil mempersembahkan medali emas bagi Indonesia. Harisma Evi mempersembahkan medali emas di nomor lari 100 meter putri di Ajang ASEAN Paragames 2022. Bagi Harisma Evi, perolehan medali emas di ASEAN Paragames 2022 ini merupakan salah satu impiannya. Karena sebelumnya sempat terganjal dan gagal memperoleh medali di Paralimpiade Tokyo 2020. Kalau perangannya sih sebenarnya bangga, tapi ya belum puas. Sementara itu, tangis Nanda Mei Solihah pecah saat dirinya berhasil merebut medali emas di cabang olahraga para atletik nomor lari 100 meter putri. Gadis asal Kediri Jawa Timur ini sukses mendulang emas ketiganya di ASEAN Paragames. Sebelumnya, ia sukses mereh emas pertamanya pada tahun 2015 di Myanmar. ASEAN Paragames 2022 ini merupakan multi ajang khusus defable pertama setelah terhenti karena pandemi COVID-19. Dari Solo, Sep Tiantoro melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh Informasi tadi menutup ANYUS pagi hari ini, Pemirsa. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bria Banatya Raya. Undur diri. Terima kasih. Selamat pagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.